Berikut ini beberapa perbedaan merpati balap dan merpati kolong menurut saya Sependek pengalaman saya ternak merpati balap juga ternak merpati kolong dan sering menyilangkan merpati kolong dan merpati balap Yang alhamdulillah sudah podium dan sudah terbukti di lapangan dan terukur hasilnya Ada beberapa perbedaan merpati kolong dan merpati balap yang mendasar yang bisa kita ketahui Apa saja perbedaannya? Yang pertama itu permainannya Sudah jelas aturan permainan merpati kolong dan merpati balap sangat berbeda Karena beda permainan Jadi jangan saling membandingkan paling ini paling itu Karena memang beda permainan Yang kedua secara umum katuragan pegangannya Secara umum pegangan merpati kolong itu ramping Dari depan ramping sampai ke belakang atau pinggangnya itu sangat tipis Kecil ramping secara umum seperti itu Sedangkan merpati balap cenderung gagah-gagah badannya posturnya gede-gede Tutupannya berisi sampai ke belakang pinggang berisi Perbedaan lainnya sudah saya bahas di Youtube Oke semoga bermanfaat Terima kasih